WA bro, ye ye ye, kita bertemu lagi Perkembangan zaman semakin lama semakin berkembang guys Mulai mengupas segala sisi aspek manusia Dari yang umum hingga spesifik setelah dipelajari dan menjadi suatu hal yang ilmiah Sehingga dapat dijelaskan hingga mendorong terciptanya pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa guys Jangan lupa like dan subscribe sebelum kita menonton video selanjutnya Taukah kita guys bahwa banyak gerakan dan proses tubuh yang dikendalikan oleh listrik Selain pemanggilan dan pemprosesan memori otak yang menggunakan listrik Kerja jantung pun menggunakan listrik guys Oleh sebab itu pada saat pacu jantung, alat pacu jantung pun menggunakan listrik Gerak refleks yang cepat antara indera dengan aksi sangat pendek waktunya guys Karena sensor yang menerima rangsang dialirkan dan diproses juga menggunakan listrik Sehingga pemprosesannya sangat cepat guys Yaitu sepersekian mili detik Hal inilah salah satu hal yang menjawab kenapa keringat maupun air kencing itu asin guys Karena air garam adalah konduktor yang baik untuk mengantarkan listrik yang terjadi sebagai alat komunikasi antar neuron di seluruh tubuh kita guys Dengan hal ini maka alat-alat kesehatan yang baru juga menggunakan metode gelombang untuk menyembuhkan guys Dimana dengan gelombang tersebut akan membuat kestabilan listrik pada area yang ditentukan Dengan kestabilan listrik dalam area tersebut maka proses pemulihan akan lebih cepat terjadi Hal ini pun yang dilakukan pada penyembuhan-penyembuhan klasik guys Dengan menyalurkan energi untuk penyembuhan Dari gerakan listrik tersebut Kita juga membentuk gelombang Dimana gelombang-gelombang tersebut juga digunakan dalam kemajuan teknologi nirkabel guys Seperti bluetooth, wifi dan radio Ada gerakan yang dikendalikan oleh tubuh guys Namun ada gerakan yang tidak disadari yang dikendalikan oleh listrik Seperti jantung, pristaltik, berkedipnya mata dan lain-lain Adalah gerakan yang dikendalikan oleh listrik dalam tubuh Dalam ilmu pengetahuan yang baru Memori orang dapat ditranspose ke dalam memori komputer guys Hal ini dilakukan oleh fisikawan yang terkenal yaitu Stephen Hawking Namun belum dapat diterjemahkan guys Hal ini akan terus berkembang dan dapat menerjemahkan hal tersebut Karena proses memori penyimpanan pada otak sama Seperti proses penyimpanan pada habis dengan bilangan binar Nah itu adalah kelistrikan yang ada pada tubuh manusia guys Semoga menambah pengetahuan kita dalam ilmu pengetahuan dan teknologi ya guys Jangan lupa komen, like, dan subscribe Supaya channel ini berkembang dan menjadi hiburan bagi kita semua Terima kasih telah menonton